Musik Dokumenter secara umum adalah proses di mana kita berani menampilkan kembali apa yang ada dalam realitas kehidupan ke dalam suatu karya yang jujur. Salah satu contoh kearifan lokal misalnya, ada di suku Mentawai, Sumatera Barat. Di sana seni merajah tubuh atau seni tato di Mentawai itu syarat akan status sosial. Di mana setiap filosofi yang ada dalam tubuh mereka, tato yang ada dalam tubuh mereka itu sudah berbicara seberapa tinggi status mereka sebagai pemburu, sebagai kepala adat atau sebagai pemangku adat dari kepala adat itu sendiri. Satu hal yang menarik ketika kita berbicara dan ingin membuat karya dokumenter yang tidak akan lepas dari fokus kami sebagai pembuat, biasanya hal yang paling utama adalah riset. Kenapa? Kita tidak bisa menerka-nerka ketika kita ingin membuat sebuah karya dokumenter. Anggaplah kita melihat sebuah film fiksi katakan. Film fiksi saja memiliki tim riset yang sangat kuat, apalagi dokumenter. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di satu wilayah, satu kondisi, satu landscape atau satu tempat di mana kita akan membuat karya dokumenter, riset itu tidak terlalu kuat atau bahkan riset itu hanya berdasarkan dari internet dan katanya, saya berani pastikan karya itu masih belum terlalu layak untuk dikatakan dokumenter. Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang optimal atau mendapatkan hasil segala sesuatunya itu yang memang real sesungguhnya atau fakta yang ada di lapangan itu seperti apa, sebisa mungkin kita coba membangun kedekatan. Kenapa? Karena ketika kita sudah membangun kedekatan, sudah tidak ada jarak lagi nih antara kita sebagai pembuat dan siapa narasumber kita. Karena hal yang tidak mungkin, narasumber itu atau objek yang akan kita ambil itu berani berbicara dengan jujur ketika objek itu sendiri tidak mengenal kita. Buat kalian yang merasa kreatif, senang membuat film dokumenter, jangan lewatkan. Daftarkan diri kalian di Ajang Festival Dokumenter Budilur 2017 dan menangkan hadiahnya.